Komisi Pemilihan Umum menetapkan daftar pemilih tetap atau DPT di Kota Jambi sebanyak kurang lebih 451.723 pemilih. Dari sebanyak itu, KPU membagi pemilih berdasarkan generasinya. Dalam menghadapi pemilu tahun 2024 di Kota Jambi, berdasarkan daftar pemilih tetap atau DPT di Kota Jambi, sebanyak kurang lebih 451.723 pemilih. Kemudian, KPU Kota Jambi juga membagi pemilih berdasarkan generasinya, berdasarkan DPT pada tahun 2024 mendatang. Pembagian berdasarkan generasi ini terbagi dalam lima generasi. Dari pembagian generasi tersebut, Ketua KPU Kota Jambi menyebutkan bahwa untuk Kota Jambi didominasi oleh generasi milenial, yakni sebanyak 156.853 pemilih. Diketahui pembagian generasi tersebut sebagai berikut. Generasi milenial, 25 hingga 39 tahun, sebanyak 156.853 pemilih. Generasi X, 40 sampai 55 tahun, sebanyak 129.327 pemilih. Generasi Z, 17 hingga 24 tahun, sebanyak 101.835 pemilih. Baby Boomer, 56 hingga 76 tahun, sebanyak 58.175 pemilih. Lansia di atas 76 tahun, sebanyak 5.533 pemilih. Untuk di Kota Jambi itu milenial, dari umur 25 sampai 39 tahun, ada 156.453 orang. Kemudian yang kedua, generasi X, yang kisaran umur 40 sampai 55 tahun, dengan jumlah 129.327 orang. Nah, kemudian yang berumur 17 sampai 24 tahun, atau generasi Z, itu 101.835. Nah, kalau untuk kisaran umur 56 sampai 76 tahun, ada di jumlah 58.175. Sandi, Jek TV, melaporkan.